selamat menikmati kita tungguin orang-orang dateng dulu ya biar kayak seru gitu soalnya kan showroom aku harus seru gitu harus rame kayak gitu biar kita kayak seru-seru gitu aja eh tak dulu dong tuh cuman gitu tadi gue kan cuman kecil kan tadi hai, kita sapa-sapa dulu ya hai kabil hai krudirudia rantara kak opet kak nabi, kak linda kak awam people budianto dan yang lain-lain kak dimas hai hekisan hekisan terimakasih kak alvin chandra buat tokyo towernya kak zek kak arigato ehh kong bawa kak sakusan kak algan sam kak awan people kak dimas kak bil kak selena kak salman kak andi kak tpg hi, apa kabar guys? kalian, aku tau kalian baik2 aja kalau ngeba2 aja kalian nonton aja showroom aku karena pasti kalian terhibur mobil lewat keteran gak sih? hi from Thailand hi from Indonesia from Bekasi hi tadi aku kayak nunggu, kita 5 menit dulu lah kayak gini ya, kita kayak sapa-sapa dulu ya, sapa-sapa dulu penonton yang ada di rumah, kalian apa kabar? lu capek, kamu kelebihan gula ini lagi pada apa sih? sebentar ya makasih ke pangeran Indira loh, kayaknya tadi ada ini deh, di tempat K Ali, bukan sih pangeran Indira, pangeran Cisani disco! eh guys, ini dong ini gue kayak muta lagi showroom sekarang, kayak gitu tolonglah biar kayak rame gitu loh kayak seneng kan gue halo muta, halo karamzi apa kabar? jadi tadi beli tomokku enggak, belum hujan, hujan aku beli anaknya aktif ya bun iya, Alhamdulillah muta itu bajunya bajunya jahit sendiri tidak, ini aku beli tidak, ini rate nama aku dong muta kak Ali Fahya Alifahmi namanya bagus kak Kristi, mana muta Kristi lagi dirumah jangan nanyain ini ya, jangan nanyain orangnya aku enggak tahu lagi ngapain orangnya salam dari Cilacap mendengar suara es serut guys iya, gue lagi ngapain itu pak nana cantik siapa itu yang di belakang enggak ada, tuh enggak ada yang di belakang aku enggak ada enggak ada iya, enggak ada maaf hi from Bandu halo akang teteh akang teteh aku ini Mabat 2020 Sampurasun Sampurasun bener kan? mutanya udah mandi? udah dong liat dong makeup aku udah cantik eh aku ini banget centil banget disco iya, ada ini makasih kak Pangeran Indira Indira itu bonekanya bonekanya gede banget kak keren dah makasih kak Pangeran Indira buat Tokyo Tower-nya oke makasih kak Alvin mutanya mau ngapain? kalian liat aja nanti tungguin aja dulu ya aku pengen nunggunya rame aja gitu biar kayak seru-seru gitu nganyi dong kak hai kak Pangeran Indira kak Ramzi kak Dimas apa kabar? kak Alvin apa kabar kak Alvin? gimana gambarnya? bagus kan? gambarnya keren kan? keren dah pokoknya hai kak Zaikian hai people-people in the world gua baru tau jadi hari ini aku itu kedatangan tamu spesial gak spesial karena mereka bukan nasi goreng ketawa dong ya jadi aku hari ini mau mengajak kedua temanku dan satunya berhalangan karena kita berbeda kegiatan ayo sini masuk guys masuk masuk guys masuk guys ayo dong jangan pake lama tadi aja hai hai kita mau showroom di showroom aku bertiga tapi nanti abis itu kita lanjut di showroomnya kayak kita tapi berbeda konten supaya kalian tidak bosen dengan keluarga kita ini bersambung jadi kayak bersambung openingnya dulu dong mute kalian jangan pingsan ya satu, dua, tiga aku sungguh cantik dan genit yeeey ayo masuk lagi oke kan? miucan, jiko, oke heikisan dengan kelincahanku aku meraih setiap hari panggaku mumu-mute yeeey hai kak sakti oke jadi sekarang hari ini eh tadi dulu ini kan showroom gue eh tadi dulu jadi di showroom aku hari ini kita bakal bikin kayak cerita-cerita waktu pengalaman audisi kita eh pas jadi eh apa sih audisi kita mau jadi masuk JKT4 jadi member JKT410 gimana sih bahasanya jadi Mute dan aku dan Gita mau cerita pengalaman kita pertama waktu jadi member JKT410 gak pengalaman audisi gitu yaudahlah pengalaman audisi eh jangan keteket dong kita kan harus tetep berjaga jarak ya ini jauh sebenernya ini jauh sebenernya iya jauh jauh banget oke 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 apakah kalian siap semuanya mendengar cerita-cerita kita cerita-cerita kita yang mungkin menjadi tips untuk kalian kalau kalian mau jadi member JKT410 ini kayaknya udah 5 menit put iya ini makanya udah mau mulai sebenernya udah mau mulai apakah kalian siap siapkan kalian harus siapkan intro move move vlog udah ya tadi ya berarti kamu telat tadi masuknya Alhamdulillah profilku gak ilang iya oke siap sambil makan mie oke mantap kasava mantap keren banget eh guys kita pesen mie aja lah gendang topoki tapi iya terakhir gue salah aduh gue bibir gue kenapa sih gak bisa dibuatkan telurnya 2 baru spesial iya spesial banget mungkin siap oke heki-san kamu harus siap terus ya oke jadi eh kalau bahasa jepangnya mulai apa starto 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 si zak bener starto starto oke jadi mungkin eh pas pengalaman pas audisi eh kayaknya lu dulu deh lu kan lu kan lu kan berdua bareng kan lu lu lebih lebih dulu masuknya sebenernya gue ngasih pertanyaan deh iya oke kayak apa pas lu audisi itu lu kayak ngapain kayak lu gimana ya orang nanya kayak gini nah misalnya lu ada yang inget gak pas audisi iya kayak gitu deh terus ceritain aja deh sebenernya aku pas audisi aku ngapain ya pokoknya aku yang aku inget waktu itu pas audisi ada tes nyanyi kan terus aku nyanyi lagu yang aku pakai buat ujian ujian juga di sekolah jadi sekalian aja jadi masih inget gitu ya soalnya itu lagi minggu-minggu ujian ya pas pas audisi itu lagi minggu-minggu ujian habis minggu-minggu ujian jadi masih inget jadi aku pakai lagu yang itu terus kayak lu ketemu temen yang kayak seru gitu yang yang tapi dia sekarang kayak gak jalan apa jalannya beda maksudnya kayak gak masak gitu oh sih kenapa sebenernya sebenernya aku tuh tipe-tipe orang bukan yang kayak aku tuh orangnya pelupa banget jadi misalnya aku kayak ketemu dia kenalan yaudah kita ngobrol kan kayak gitu terus kayak besoknya bisa jadi tuh aku lupa kayak gitu jadi ya emang kak Gita tuh orangnya terlalu cuek ampe terlalu cuek dia tuh kayak yaudah lupa aja kayak oh iya emang lupa aja tapi lu emang lucuwek kak nah ini kotak ya iya oke terus kalo pengalaman aku ya pas audisi ya aku tuh audisi tuh ee ee apa ya gak sendiri bareng sama ya iya baru banyak kan iyalah maksudnya kayak gitu terus aku tuh dulu pemali banget guys gak kayak sekarang kalo misalnya tapi kak Ely tuh sama aku tuh beda hari pas audisi jadi kayak beda beda emang lu gen berat oh iya gen 7 ya deh ya sorry aku generasi 7 kali generasi 7 tapi pas audisi kita gak ketemu soalnya beda 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 hari gitu lah aku tuh bareng sama Christy Zy Brielle Kak Chika Yori geng-geng berisiknya generasi 7 lah tuh waktu itu ya eh bentar disco mantap 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 oke lanjut lagi aku pas audisi tuh aku bener-bener kayak cuman diem yang kayak yang kayak lu padahal gak percaya dong kalo gue dulu waktu itu kayak sependiem itu ya kan gak percaya kan temen-temen aku tuh bener ekspresif banget guys orang-orangnya orang-orangnya tuh ekspresif banget jadi kayak beginilah beginilah ekspresifnya dan kita kalo misalnya sehari-hari bertiga atau berempat kayak gini ya emang kayak gini emang akunya aja yang paling berisik oke lanjut terus pas audisi itu aku kayak unjuk bakat gitu terus abis itu kayak eh jangan di luar unjuk bakat gitu terus abis itu kayak ya udah unjuk bakat terus selanjutnya ini deh kayak ketemu sama Yori kayak gitu-gitu udah pokoknya main gak main sih maksudnya kayak kenalan gitu loh lebih kayak kenalan kamu umurnya berapa kayak gitu terus audisinya ya seru-seru aja gitu kayak deg-degan sih sebenernya tapi tapi kayak ada pengalaman gitu loh jadi kayak gak apa sih tuh ngomong apa sih Kak yaudih kenapa lanjut-anjutnya udah apa-apa kan lu cerita ya kalau gak ngerti ya udah lah iya pelan-pelan mukbang ga nih belum mesen makanannya guys hujan 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 abis itu gimana ya udah abis itu kayak ditelepon lagi ternyata pas ditelepon tuh aku udah terus abis itu diumumin deh di handshake festival waktu itu kok kamu gimana sih pengalamannya sih Kak gimana sih Kak gimana gimana kalau misalnya aku aku tuh apply pendaftaran tuh apply apply hahaha gak boleh diketawain we maafin aku aku gak tau aku maafin aku anak itu waktu apply sebenernya gue tau cuman iya 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 sama-sama aja aku tau kan gini iya 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 terus aku tuh itu aku inget banget dua hari sebelum penutupan naftarannya gitu aku ya sebenernya iseng-iseng aja karena waktu itu aku punya top foto-foto difotoin orang gitu kan yaudah aku apply apply hahaha apply yaudah yaudah ada yang komen ya bukan gue terus yaudah aku apply terus abis itu aku gak terlalu mengharapkan cuman waktu itu aku bener waktu itu tuh pas lagi ketika ditelepon disuruh dateng ke Jakarta buat audisi pertama tuh aku waktu itu lagi ada di acara temen aku di Bandung tuh ada kan ada event jepang gitu aku tuh kesono di jepangan gitu jadi temen aku tuh kayak apa ya kayak idol indie-nya di Bandung terus aku tuh sebenernya ditawarin mau gak kayak gitu cuman pas banget disitu aku ditapain disuruh hari minggu dateng kesana yaudah hari sabtu hari sabtu hari sabtu hari sabtu hari sabtu hari sabtu hari minggu tadi gue salah ngomong ya gak sadar maaf otak saya yaudah aku ditelepon waktu itu doyobi alias hari sabtu yaudah aku dateng ditemenin sama temen aku itu pertama kalinya aku keluar Jakarta bener-bener kayak aku bener-bener yang aku sendiri niat sendiri gitu aku minta bantu temen aku ditemenin disono yaudah aku kesono habis itu aku ketemunya tuh Freya aku tuh bener-bener nemenin Freya ya kita saling menemenin Lea sama Kalista Lea jadi ada dua Lea terus Riva dia aku tuh dari awal bener-bener sama Day terus guys btw sekarang gak bisa disini karena kita bereda kegiatan nanti kita telepon deh buat kayak eh kaget aja ada fansnya dia dia lanjut abis itu yaudah kan disuruh apa mau kayak cita-cita atau apa kayak gitu kenapa kamu bisa pilih jadi idol kayak gitu pokoknya gue selalu menjawab aku ingin menggapai impian mewujudkan cita-cita kita membahagiakan semua orang menjadi repivalu semua orang kayak gitu ya abis itu udah deh disuruh nunjukin bakat dance gue lah bawa gue selalu bawain bakat dance gue tuh tau gak sih kalian produce 48 yang ha? neko ya kan bukan bukan neko ya yang apa yang intraction nah aku pake itu pake itu koreo itu yaudah akhirnya di telepon beberapa minggu kemudian disuruh balik lagi ke Jakarta eh disuruh kesini tempat ini tempat ini ternyata disitu dikenalin kita itu loh iya padahal besoknya tuh minggunya tuh kalau gak salah aku harus sebenernya hamil satu lomba dance cover aku tapi karena mungkin rezekinya untung temen-temen akunya juga ngerti jadi yaudah jadi pas pas pertama kali ketemu kak Ely ya semuanya ini kayak first impression juga kali ya kayak pas pertama kali ketemu kak Ely kak Ely tuh kayak kayak ngeliatin sumpah lu tuh kayak ngeliatin ya karena gue kaget ah eh kayaknya gak lepas gue kan gue mau ngomong agar-agar wah gue kan suka korea banget ya maksudnya kayak ngeliatin hah momo gue langsung kayak mana gue kan pernah nge-coverin ini kan twice terus kayak momo gue langsung kayak on youtube eh sumpah ada orang yang mirip banget kayak gitu gue kaget banget gitu yaudah tapi lama-kelamaan malah mirip gue iya malah mirip-mirip kali jadi pas pertama kali ketemu kali itu kan maka pas ehh apa ya kita kaya kumpul gitu trus ada ada Christie datangnya telat sama JC datangnya telat yah ingat banget ingat banget terus edo yori iya yori tuh paling sebenernya yori tuh yang naggergabungin kita gak sih emang ya emang karena aku anaknya pemalu banget waktu dulu kayak bener-bener diem banget aku tuh kalo mereka-mereka pada kayak kamu ya yang ini mirip-mirip gini-gini, aku tuh cuman kayak iya, cuman kayak gitu dan Kak Elie tuh nganggep aku apa? sombong kan waktu itu? apa sih? kayak, apa sih Niana? kayak diim aja, digituin kayak gitu kan? apa? lu cerita kayak gitu lu ngadi-ngadi lu yang bikin sendiri? itu mah beda orang orangnya jujur-jujur aja, itu beda orang tapi kalo misalnya ke dia iya, kalo ke dia tuh kayak gue ngeliatin gue ngeliatin doang, gitu cuman ya orangnya yang namanya anak kecil cuman gitu iya, soalnya aku itu pemalu banget, gak pemalu sih sekarang udah lah kayak gitu, kalo kamu first impressionnya ke aku gimana sih Kak Gita sebagai generasi 6 kamu udah digilang apa? gak inget kalo waktu itu gue inget banget cuman waktu kita bareng TNN TNN iya, jadi gue selalu ditemenin dia sama Nanda awal-awal tuh sama si Gita iya tapi stasi-stasi kebelahan gak sih? lu kan 4 tahun gue suka deket situ cuman dia selalu ngasih tau kalo misalnya gini-gini bettwe guys, makasih ya kagirumon16 buat Tokyo Towernya cinta kamu emang ada gak tau Kak Sakti, makasih cara ngeliatin gimana? ini cara ngeliatin kayak gini kan tadi gue udah jari Kak Sakti oh iya maaf kak Sakti makasih ya diskonya ya ntar aku disko mulu nih ini kayak Pikachu itu itu, 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 itu dragon iya, i love T-rex i love dragon i love dinosaur world disco kenapa ya kalau disco gak ada lagunya kan biar kayak seru aja gitu tolong bilang ke yang punya nyekwil showroom ya ada-ada suaranya gitu iya lagu apa gitu iya kayak happy happy enggak itu sebenernya kita disuruh nyanyi berarti itu menyanyi enggak kalau kalau misalnya ada disco gue nyanyi happy happy bad today kalau ada disco kita nyanyinya nyanyi ini aja Aduh nyanyi sudut jalan Oh ini masih kado ada spam disco guys biar joget terus disuruh jalan udah kita cerita audisinya gitu ya ini dong mau bahasa pagi kalian pokoknya ya kita tuh pertemanan concoron tuh tanpa sengaja mengalir aja seleksi alam seleksi alam seleksi pertemanan yang namanya hidup seleksi iya kan seleksi alam tuh gimana maksudnya ini apa namanya jadi kalau-kalau yang kuat yang bukan-bukan itu kan maksudnya yang kayak berpindah-pindah tempat tempat iya itu kan siapa yang kuat yang ininya ada kasih lu ada kasih iya tahu yang kayak ditakdirkan untuk bertemu Oke makasih kacipit keranda seleksi alam eliminasi nah betul Oh eliminasi makanya lu bahasanya yang bener sama gue ini udah lu paling bener lu kebanyakan main sama lu teh bahasanya gue jadi bingung gitu kalau yang namanya apa sih berpindah-pindah tempat ma imigrasi ikat migrasi imigran orang imigran orang ya hukum alam kalau yang buat ngakak lah ngomongin member-member K3 dong aduh guys kemarin guys nggak boleh ngomongin orang iya sih kita aku sedih banget ke Madam Desi gue sebenernya tadi menghindari pertanyaan itu karena masih gimana ya jangan membuat kita sedih dong tolong terbaik untuk Madam Desi love you Uff Madam Desi karena segala keputusan yang sudah diambil dia pasti sudah dipikirkan mata-masa kaya keren banget kata-kata gue ya udah tapi desa apa sih Hai Eli kita muta tolong ya tolong apa tuh Madam sedih ya ya udah jangan dibahas lagi sedih kayak cerita apa nih ya cerita apa aduh lahir gue sakit biasa gue kayak biasa gue biasa gue maksudnya cakep ganteng harta tahtah metiara ya apa sih harta tahtah yang kayak gitu ya itu maksudnya apa sih harta tahtah harta tahtah Hai iya dulu waktu itu pernah juga tapi kenapa disko kok disko seluruh dunia lebih baik kita mulai saja partinya tak usah berikan nomaden wkaget ada tiga orang Hai kahilmi kahilmi nolat ya hai kaget Eka hai 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 ibu kalau orang rangguan eh Hai apa-apa disko oh my god diskonya semenit disko kayak gini kita merapai ya hari ini mu tes showroom yuk sama keluarga cancora yuk kalian pasti kaget kan karena kita bertiga lego 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 kurang si Dea tapi gapapa soalnya kita udah seru masih banyak lagi kalau kayak gitu kita gak tahu mengumum apa yuk 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 waktunya waktunya udah bingung ngomong apa makasih untuk diskonya siapapun kamu eh keren gue kayaknya jadi penyanyi rap aja gak sih iya 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 17 detik lagi umur aku tahun depan ih nyambung keren kan tahun depan 21 heee mau ngapain ya kamu berapa teman 20 aku gak mau tahun depan 20 kak iya kayaknya sih ngomongin Ellie aja gimana ngomongin gue ada disini ya gue kalian tau gak sih Kak Ellie tuh gimana oh ceritain gue dulu banyak yang gak suka sama gue emang iya anak kecil gara-gara gue kalo misalnya mereka berisik jadi gini gini aduh gue selalu marah kalo Kak Ellie tuh sebenernya Kak Ellie lu dimana anak kecil gak sih? gue suka anak kecil tapi yang bayi-bayi tuh gak suka yang... iya gak sebenernya Kak Ellie tuh lebih gak suka mereka berisik kayak gitu loh sedangkan tuh kayak aku, Yori, Kristi, Zee tuh pada kayak kayak gitu kan terus kayak kayak gitu kali orang-orang tuh gak pada berani negur mereka maksudnya berisiknya tuh udah kayak lagi latihan harusnya tuh mereka ngedengerin guru ngomong terus tapi, tapi tapi kayak anak kecil ya kayak gitu ya maksudnya kayak anak kecil berisik ngerti gak sih? tapi gak pas atian juga maksudnya kayak pas lagi kayak lagi ngapalin aja kayak gitu iya iya kalo itu ngapalin ya kalo kalo ya kita sapa-sapa dulu penonton yang ada disini halo Kak Pangeran Indirai Kak Giruman 16 Kak David Kak Sakti Kak Alvin gak gak ngerti ya Kak Hekisan Kak PPG Kak Bowo Kak Ramzi Kak Cimit Kak Cimit Kak Sava Kak David Kak Rizky Kak Tris Kak Avano Kak Sendok Bubur Wah keren banget Kak Ivan Kak Dea gimana kliniknya jangan dijagain ya eh maksudnya dijagain deh maksudnya kliniknya gak kemana-mana gitu kan Alhamdulillah ya kliniknya gak bisa jalan? iya makanya kliniknya gak usah dijagain kan gak jalan iya oh maksudnya gitu iya apa nih ngomong apa nih sebenernya bentar lagi Kak Gita showroom sih guys apa kita gini aja ya showroom aku disini 2 menitan sih 3 menit atau enggak deh apa jam gue yang salah kayak yaudahlah kita lanjut lagi di Kak Gita tapi di Kak Gita pasti lebih seru karena udah ada udah ada konten yang seru kalau di aku kayak ini kayak ceritanya itu intro intronya pembukaannya gitu eh sini dong bu iya kalau gitu kita udahan ya guys tapi tenang aja masih ada aku di showroomnya Kak Gita jadi kalian kok kalian bisa berlanjut kalian nonton aja di showroomnya Kak Gita episode 3 showroom aku oke oke SS dulu katanya tuh oh SS dulu mana sih tuan gue oh ini deh maksudnya tuh SS dari mereka nya tau gue ih apa sih lu SS nya barengan mereka SS kita SS oh lu mau SS juga padahal gue kan harus nyantik gue padahal gue sabar lah eh kok gak lama gak ayo tapi udah gue kurang lucu bentar udah udah belum udah 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 itu caranya gitu gimana itu ada jombong oke semuanya terima kasih banyak untuk showroom hari ini dadah aku aku sebutin dulu udah udah ada Kak Pangeran Dara Kalkan Giro Mo Kak Sakti Kak Hekisan Kak Bopo Kak PtG Kak Ramzi Kak Cimit Kak David Kak Rizky Kak Tris Kak Ivan Makasih Kak Evano Kak Sentok Bubut Ibrahim dan lain-lainnya Makasih banyak untuk hari ini Makasih juga ya untuk hadiah-hadiahnya Aishiteru gimana sih bikin yang kayak gitu dadah belum juga enggak satu menit lagi guys ternyata kita cek 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 dulu ya Makasih Kak Pangeran untuk hadiah-hadiahnya dan makasih semua yang udah kasih aku gift-giftnya ya aku suka banget sama kamu aku cinta banget sama kamu aku suka gila sama kamu dadah dan aku kamu menggunakan awak ketika aku selamat menikmati